Hai aduh Mas Aris Diansa Insya Allah Mas Yasin ya siap dan Mas Aris Diansa mau cerita sebentar aku kemarin waktu umroh bulan Januari itu naik Emirates pesawat Emirates keren banget tuh pesawatnya jadi itu kan pesawat ke Dubai dulu nah itu Dubai ke Jeddah jadi waktu itu saya itu kepala agak pusing tuh kepala agak pusing aku sama anakku Muhammad di bangku paling belakang hampir paling belakang verial istriku sama dua anakku yang perempuan di bangku depan terpisah kita sebenarnya kalau secara tiket Januari itu udah ngacak dulu lima tuh udah ngacak dulu karena rombongan ya karena rombongan itu lima tuh udah ngacak pisah-pisah jauh-jauh terus waktu aku masuk pramugarinya nawarin kira-kira di transfer di bahasa Indonesia kalian keluarga tiketnya mana dikasih-terkasih lihat terpisah-pisah ya mau gak saya kumpulin jadi satu seneng banget seneng banget oh ya mau banget lah terus dia yang ngaturin, mindahin yang negoin sama penumpangnya itu satu poin keren banget ya aku padahal kalau naik maskapai yang lain kadang-kadang kadang-kadang mbak boleh gak saya tuker sama yang lain dulu 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 yang terbang dulu gitu gitu gak? pernah gak? aku tuker sama ibu juga gitu kepeseran sama ibuku terus woy tenang wah gitu kan itu pengalaman yang ini keren banget ya yang kedua pas aku udah duduk berterbang itu kepala aku memang agak pusing agak pusing istrinya aku jauh aku gak bisa minta obat obat pusing ya parame aku gak bisa minta terus pramugarinya inisiatif tau dia ya dia ngeluhi kelihatan ya saya lihat kok anda kayaknya gak baik-baik aja apa ada yang bisa aku lakukan buat kamu Masya Allah luar biasa beri mi beri mi ini katanya ngebut banget ya katanya ngebut banget ya beri mi ini aku kesepikiran bojone mas haris bisa segitu gak ya Masya Allah kok bisa nah kok bisa kayak gitu kan kita mau cari tau kita cari tau ke dia oh nah dia kok bisa bikin kayak gitu mantep punya customer service atau kita punya istri bisa gak kita istrinya itu istri kita nge-treatment kayak pramugari tadi yes penasaran gak? ada yang menarik lagi oke tadi kan emirates luar negeri sekarang indonesia oke ada yang menarik satpam bca apa yang kita pikirkan kalau kita mendengar katakan satpam ya tegas atos security gagah security gagah keamanan dan disitu tidak ada nilai-nilai kelembutan lah ya kan jauh lah dengan asosiasi kelembutan baik hati itu kan relatif lebih jauh asosiasinya ketika kita mendengar katakan satpam tapi yang menarik adalah di bca itu kan jadi meme jadi meme dimana-mana tuh keren banget tuh ini kita lihat meme ya manas mas meme ya mas cowok bersenagam paling baik ramah dan perhatian itu pokoknya cuma satpam bca ada meme lain gak pas di arsan pkk bu ibu tau gak itu lho bu pupur yang rumahnya warna hijau depan taman bermain katanya minggu depan mau mantu anak perempuannya dapet satpam bca aduh senengnya sopan ganteng pula ada lagi gak polisi itu jangan polisi ya bahaya itu ya 2024 nanti akan pilih calon presiden yang memiliki rencana mewujudkan duit fungsi satpam bca ada lagi gak mas karena ramahnya itu kali ya itu karena ramahnya kesigapan dampak damkar plus keramahan satpam bca kita gabungin bisa jadi mantu idaman ibumu gini saya pengen nanya ke mas Aris karena dia jagonya bisa gak sih kita ngetraining tim kita itu kan juga timnya brand lain artinya apakah semua orang lahir dengan seramah itu saya yakin enggak lah tapi begitu masuk ke brand itu mereka akan memiliki standar yang sama mereka akan punya value yang sama nah kok bisa begitu kok kayak mereka di brand wash kayaknya mereka dibuat tau batan apapun yang terjadi kehidupannya tau tau masuk sebuah brand kok tau-tau bisa berubah nah ini efeknya buat saya ya efeknya itu kan aku melihat Emirates kayak gitu aku langsung memutuskan aku langsung tak memasukin pilihan pas KP pertama next next aku langsung Emirates yes itu langsung tak pindah ke dipikiranku langsung tak pindah Emirates jadi nomor 1 artinya kan kemungkinan repeaternya besar itu semua pramugari gitu atau pas beruntung aja dia kali ya aku juga mikir gitu jangan-jangan jangan-jangan ini aku coba pas beruntung jangan-jangan aku coba pas beruntung iya aku coba di penerbangan jedah ke eh dari Dubai kan terang di Dubai sejam setelah itu ke dari setelah itu ke Dubai jedah plus minus mirip oh deviasi apa namanya deviasinya gak terlalu jauh lah kayak sarfam mungkin di di Medan gitu ya sarfam pijanya di Medan Medan kan terkenal dengan karakter yang sepertinya sama-sama di Solo maksudnya kita buat yang agak jauh ya podo aja sama aja hampir mirip ini sebenarnya walaupun dilakukan sama orang Solo sama orang oke nah kok bisa kita bahas di ngobrolin branding nah kita menguas sama mas Aris Diansah ini dia ini orang Indonesia kok diadili kok jadi kripsi ini kok podcast dikenakan seperti ini seperti ini loh ini beda ini beda ini beda ini podcast yang berbeda biasanya naro sumbernya dua ini hostnya dua ini out of the box itu by design atau oh by design by design sama-sama jadi customer experience itu memang by design oke deh nah sebelum kita ngomongin customer experience mas Aris Diansah kan followernya belum sebanyak saya gitu ya 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 sombong dikit lah gitu kan ini kode apa nih berapa berapa followernya 9000 ya sekitar itulah 9000 aku 550.000 ya 100 kali lipat makanya kan orang Indonesia perlu dikenalkan dulu ya sebelum ngomongin customer experience sebenarnya mas Aris Diansah itu siapa tau kok bisa ngomongin tenangan customer experience punya portfolio apa punya prestasi apa atau gimana sih ceritanya terus tau-tau ujuk-ujuk ngomong customer experience kan gak mungkin lahir tau-tau langsung ngomongin customer experience ke ibunya nah itu silahkan mas Aris Diansah kenalan dulu iya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh inalhamdulillah wabarakatuh 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 biasa jadi gini kenapa sih saya ngomongin customer experience sebenarnya ini rilat banget ketika sekitar awal 2019 saya belajar tentang flywheel marketing mungkin orang taunya Aris biasanya sangat idadi dengan flywheel marketing dan memang kok kira banget sih coba di google atau di youtube flywheel marketing oh iya itu pun karena authority nya Kristinali authority nya kok sampe kang dewa biasa neping apa namanya apa istilah itu orang yang pansos ya pansos lah wak wak tenang wak jadi gini ketika ngomong tentang flywheel marketing itu memang inti flywheel marketing sendiri adalah customer experience ya mungkin kalau kita bicara bagaimana selalu jadi kajian bagaimana teman-teman kalau lihat buku apa namanya turning the flywheel ya disitu Jim Collins memberikan beberapa contoh perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Airbnb, dan sebagainya tentang bagaimana mereka menjalankan marketingnya itu dengan memperkuat customer experience gitu oke menjalankan marketing dengan cara memperkuat 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 customer experience memperkuat brand tadi untuk bisa memberikan customer experience yang berbeda oke karena gini karena pada dasarnya nanti orang ketika dia itu menerima sebuah value dari dari sebuah brand itu kalau enggak customer experience nya dia sendiri itu experience nya orang lain jadi makanya nih aku dapat iklan sebuah cafe yang menarik pasti yang kita lihat apa reviewnya kan atau komen di media sosial seperti apa itu kan review komen di media sosial sebenarnya itu kan experience nya orang lain gitu experience nya orang lain yang kemudian menjadi referensi jadi memang perubahan behavior customer itu seperti itu dimana mungkin orang enggak seperti dulu orang seperti itu yang kemudian sumber informasinya itu hanya dari satu sumber gitu ya customer cuma dapat informasi cuma dari informasi dari brand nya itu aja iya dari brand dulu zaman itu udah menurut dulu makanya kalau zaman dulu ngomong liatkan usianya ya aku enggak terpancing liatkan usianya ya please please jangan jangan terpancing mas ya tenang artinya dunia berubah gitu loh artinya sekarang orang itu ibaratnya itu terlalu banyak mendapatkan informasi gear big in gear big out lah istilahnya kalau di katanya usian kleon ya jadi terlalu banyak sampah terlalu banyak sampah terlalu banyak informasi yang yang ada maka kemudian informasi mana atau pesan marketing mana yang akan dipercaya trust tadi itu ya kata teman kata teman yes atau pengalaman saya sendiri ya seperti Mas Dodi tadi ya dengan experience nya dia ketika apa namanya terbang bernama Emirates tadi itu ya akhirnya itu menjadi experience nya Mas Dodi jadi Mas Dodi menjadi sebuah bilip jadi enggak cuman apa dalam agama itu ilmu imal yakin ya jadi ilmu yakin enggak cuman ilmu aja tapi udah hakuli yakin karena ngalami sendiri bukan cuman Ainul yakin ini kan cuman liatkan ini ini hakuli yakin gitu ya karena betul-betul mengalami sendiri experience tersebut dan kemudian sekarang ini orang itu kan punya karakter atau behavior yang berbeda enggak kayak dulu karena sekarang ini orang ada apa-apa cerita ada apa-apa cerita kayak Emirates tadi ini aku cerita tuh aku cerita mau cerita kemana-mana itu iya sejak kapan anda menjadi marketer nya Emirates gitu enggak pernah dibayar iya enggak dibayar karena saat ini juga jadi marketer nya Emirates gitu ketika menceritakan dari itu nah apa Amazon ya terus dan beberapa perusahaan yang sekitar mungkin sekitar tahun 2010 di luar negeri itu sudah mulai ee iya mulai jadi banyak orang aware ya tentang customer experience ya CS customer experience itu jadi jadi apa sih membedakan customer experience dengan service excellent gitu ya ini beda banget iya kadang orang salah itu baru-baru mau tanyain no kalau tau mikiranku ya iya tadi itu sempet iya tadi kan iya bukan mas iya kan mas aku belajar dari pramugarinya Emirates harus berempati oh guys iya iya rasa buat aku oke iya balik kalau gak mau coba rambut tuh host sih kamu gak mau coba jadi eksperis itu sendiri ya beri kesempatan host untuk nanya maksudnya oh iya gitu aku nunggu mas ares ini menang sedilo pindahku bisa tako oke ini ini bintang tamu yang tidak punya adab ya ya segala pertanyaannya aja jawab 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 ini eksperin timur jangan jangan saya jelaskan ini oh iya kurang-kurangnya mas ares apa sih sebenarnya perbedaan antara customer experience sama service excellent atau sama-sama service yang bagus iya jadi gini kalau service excellent itu yang ngedrive nya itu adalah operasional jadi based on operasional ya berdasarkan operasional contoh nih saya menjadi seorang waiters ya saya menjadi seorang waiters akan menyajikan makan dan minuman buat mas odi dan mas yasin oh iya pak ini makanannya cocok gak saya dibatuh ini minumannya gitu ya nah berarti operasional saya adalah mendeliver atau mengantarkan makanan sama minuman nah itu yang biasanya servisnya levelnya basic dijadikan excellent jadi operasionalnya seperti ini operasional terpunya dijadikan dijadikan menjadi excellent itu kalau service excellent maksudnya gimana? yang operasional jadikan excellent contohnya gimana? ya kan operasional saya kan basicnya satu yaitu mengantarkan makanan nah itu kan operasional ya kan mengantarkan makanan nah tugas mengantar makanan itu aku jadikan dan mengantar makan tadi menjadi lebih naik 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 kelas contoh misalnya sambil nari-nari joget-joget gitu enggak maksudnya dengan manners yang baik dengan tatapan mata yang bagus dengan sunyi yang bagus keraman dan sebagainya oke itu kalau iya itu kalau service excellent gitu nah kalau customer experience itu memang di drive itu bukan dari operasional tapi dari marketing contohnya gimana tuh contohnya? jadi bagaimana kemudian menyajikan makanan tadi itu menjadi aktivitas marketing yang berbeda contoh ya seperti saya pernah lihat di restoran di luar negeri jadi menyajikan makanannya itu diantar pakai kayak kapal bajak laut yang dikasih itu mas apa es yang dry es yang dikasih itu kan langsung apa kena apinya apa ya asapnya gitu kan itu jadi ngantarnya pakai itu terus kemudian kelihatan kayak asap baru kemudian itu disajikan nah ngantar pakai asap tadi itu apa hubungan sama operasional kan enggak ada hubungan sama sekali tapi itu yang kemudian menjadikan orang itu wah kok benar yuk akhirnya jadikan konten jadikan macam-macam gitu jadi kita memang men-trigger ya men-trigger customer untuk menjadi marketer kita oke untuk menjadi marketer kita nah tapi tapi kan gini tetap aja yang di ngedrive itu yang misalnya kayak waiters tadi kan tetap dibawahannya operasional secara secara struktur secara struktur terus unsur marketingnya dimana desain oh jadi bisa jadi prinsip customer experience itu pokoknya kalau enggak bawah sekalian itu atas sekalian karena yang di tengah-tengah itu orang enggak akan ingat gitu makanya ada resto itu yang bukan memberikan layanan yang terbaik ya keren dealer iya itu iya keren iya keren itu gimana tuh itu kan enggak ada itu experience kan kalau excellent enggak jelas jelas itu enggak excellent makanya tadi Mas Yaris bilang bawah banget bawah banget atau atas banget ya contoh nih namanya Mas Yassin membuat cafe nih masih membuat cafe terus dua lantai lantai kedua disana ada live musik macem-macem tapi untuk menjangkau lantai dua itu Anda harus naik tangga yang terbuat dari tali yang orang harus berjuang rekoso untuk mendapatkan itu rekoso apa? iya loh enggak malah justru bagi customer tentu bagi anak-anak muda yang ter-challenge dan sebagainya itu menjadi sebuah experience dibandingkan kita sediaan live yang orang penjajah yang biasa anti mainstream lah ya anti mainstream nah jadi intinya customer experience tadi tuh kalau enggak di bawah sekalian itu di atas sekalian artinya supaya karena orang hanya ingat yang di atas sama yang di atas yang di atas sama di bawah yang krot itu kalau bahasanya Pak Inderawan kan orang enggak lupa kalau Mas Arya suka di atas sama suka di bawah tenang Mas kalau mencincangkan experience yang menarik live experience gitu waduh ne masalah way yang butuh kondi kan kalau Mas Arya suka di atas atau di bawah kan di atas atau di bawah kan di pertekan gitu lah iya ya tadi kan Mas jelas jawaban saya belum jelas enggak kalau ingin memberikan customer experience ya ya di atas sekalian ya di bawah sekalian ya dua-duanya lah Mas kalau itu dua-duanya dua-duanya kan di bawah ya dua-duanya kalau di atas bosen Mas Bojokun luar sedih lu ya gitu Mas intinya intinya kalau di drive-nya dari marketing gitu ya untuk bisa menciptakan experience tadi itu Mas terus gini Mas Arya tapi Mas Arya sama ada apa-apa ya iya biasanya biasanya bro juga ini boleh diminum loh ya ini boleh diminum loh ini ini Menteri Kesponsor atau gimana ini jangan buka rahasia ini boleh diminum loh ini boleh diminum mana ada podcast lain yang ngasih minum belah ada sepanjang yang datang podcast belum pernah ada yang ada kayak gini di mejanya belah ada only one only one iya 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 oke 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 ini belum bayar kasir Mas gimana Mas hahaha ini kita klik nah rasa beran kayak duit tapi gak bisa akhirat iya iya tadi Bapak ngambilin mineral satu gitu Mas sebenernya sebenernya gini kita melakukan customer experience menciptakan customer experience itu kan ada costnya betul pasti ada biaya dong iya gak harus juga sih oh gak harus juga iya nanti saya contohkan tapi ada effortnya lah ada effort nah itu betul ada effortnya gak harus ada biaya tapi ada effortnya sebenernya apa sih yang diharapkan dengan kita melakukan customer experience apa sih yang diharapkan yang akan terjadi di bisnis kita apa keuntungannya ya ya jadi gini semua aktivitas marketing itu kan membutuhkan effort ya 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 waduh peralatannya tadi luas kan marketing itu ya mau sepil harga tadi kan mau sepil biaya investasi podcastnya nah jadi dengan memberikan customer experience itu justru kita akan membuat sebuah apa namanya cost yang lebih sedikit jadi gini saya membaginya menjadi kuadran lah biasa ya saya biasanya kalau ke klien-klien kami itu kami bagi kuadran jadi gini ada yang hard effort ada yang easy ya ada yang yang itu yang horizontal yang apa yang sumber vertikalnya itu adalah high impact low impact oke ada aktivitas yang low impact dan ada aktivitas yang high impact gitu ada di cross kan dengan yang easy effort sama hard yang horizontalnya easy sama hard oke nah kalau bisa kita nanti biasanya ketika kita membuat inovasi karena customer experience kan inovasi ya bagaimana kita easy effort tetapi high impact oh jadi enggak jadi enggak contohnya kita makan apa ya Pak soto soto lah ya saya makan soto di situ ada mangkuk ya ada mangkuk di soto ya mestilah soto ada mangkuk ya nah kemudian di mangkuk itu saya tulisin mas di level waktu soto terhidang itu tertutup di level bawain lagi saya tulisin tadi sudah baca basmala belum hmm ya waktu makan makan tuh tadi sudah baca basmala belum durung durung mas Bismillahirrahmanirrahim makan lagi nah gini kan lebih tenang makan lagi di bawah tulisannya nah jangan lupa ya habis makannya alhamdulillah gitu itu itu berapa sih biaya untuk ngukir apa ya mencetak tulisan di oh dicetak per ini ya per pinggiran pinggiran itu itu sangat itu sesuatu yang easy berarti customer experience itu gak harus dengan manusia ya jadi gini nanti kita akan bahas dua jadi tekniknya ini agak jauh nih ya utuh ini ya jadi ada touch point ada sistem touch point ada human touch point oh ada touch point dan ada human touch point sistem touch point oh sistem touch point sama human touch point oh berarti customer experience gak melulu tentang manusia berarti jadi nanti lebih dalam lagi ya tentang CRM macam-macam ya tapi tapi yang paling simple touch pointnya adalah sistem sama human gitu manusia sama benda-benda itu macam-macam ya ya teknologi dan lain sebagainya contoh aku gak apa-apa nyebut merek suatu ketika dompetku hilang mas ya suatu ketika dompetku hilang terus kemudian semua ATMku aku bersyukur apa iya melihat dompetnya hilang iya aku dapat ilmu sih itu nah akhirnya aku kedua bank ya ini gak apa-apa nyebut merek atau ke kedua bank kedua bank yang berbeda satu BRI satu PJA karena ATMnya disitu dua-duanya iya dua-duanya saya di BRI dan PJA saya di bank BRI jam 8 antri nunggu-nunggu nunggu-nunggu sampai jam 11 itu baru kelar urusan ATM saya ini ATM ATM ya habis saya ke bank BCA ya bank BCA ketemu sama Sapan urusan apa terus kemudian diarahkan ke CS bukan CS mas bukan mesin mesin itu terus kemudian suruh nginput apa dipandu gak ada lima menit jadi ATMnya ATMnya berarti gak lewat CS enggak yang itu memang ada ada mesin saya gak tahu apakah mungkin saya ketempatan ketemu kantor cabang BCA yang seperti ini atau ini tapi bagi gue sebuah eksperin karena jadwal yang sistem touch point ya sistem touch point humannya dapat sistemnya dapat oke ya jadi kita gak gak semata-mata ngomongin tentang people aja iya jadi ngomong tentang apapun juga yang memang itu akan memberikan experience kepada customer kita nah aku mau jelasin lebih dalam kita aku ada di situ lagi pertanyaan tapi yang tadi menarik mas Dodi tadi yang ketika apa pramugari dari Emirates itu untuk membentuk lah itu itu yang tak tunggu-tunggu yang human touch point itu gini kalau mungkin seri excellence kan dia berdasarkan operasional mungkin dia akan ngikut SOP SOP nya runtutannya mengarahkan penumpang ke kursi terdekat dan lainnya itu kan SOP banget pada saat dia mengetahui aku membawa keluarga tanpa aku ngomong loh ya aku udah ngomong loh dia ngeliat aku bawa tiga anak satu istri tau gak enak badan juga loh satu istri lihat satu istri itu dia langsung inisiatif nanya gitu terus badan kepala aku pusing aku gini nih di kursi dia inisiatif nanya itu artinya itu gak mungkin SOP bukan itu gak mungkin SOP nah pertanyaannya kok bisa kayak gitu gimana oke jadi gini mas saya ini kebetulan ya waktu belajar marketing itu ada satu penyataan yang yang apa menarik waktu hubspot merilis itu yaitu bahwa marketing itu start dari culture jadi memang culture itu yang kemudian menjadi flywheel marketing flywheel marketing itu dimulainya dari dari culture makanya saya pribadi saya pribadi itu sebelum tahun 2023 sejak 2019 itu gak pernah mau bikin pendampingan jangka panjang karena saya saya yakin itu bakal fail saya hanya travel nulis selama 3 bulan aja oke karena saya gak punya pengetahuan untuk bangun culture ya karena culture itu ibaratnya soul nya tadi itu mas ya kita bangun bangun soul jadi soul itu kemudian kita bangun sampai kemudian saya ketemu sama partner saya sekarang oke yaitu mas Siana ya beliau punya experience 13 tahun kerja di Riscalton dan mas Siana tahu betul dan menjalani betul bagaimana sih Riscalton itu membuat membangun namanya service culture dan itu jadi ternyata Riscalton itu hotel premium ya luxury hotel luxury hotel ya itu seolah berapa ya di 2 jutaan mungkin ya lebih lah ya 3 sampai 4 tapi kalau yang apa namanya kalau di yang apa resortnya itu sudah sampai 2 hari resort yang umum lah di kota Jakarta 3 sepenuh mas belum tapi kan yang partner kan sudah 13 tahun di sana jadi cerita jadi ayo kita belajar di sana ya workshop di sana daripada membayar workshop kemana ya kita ikut aja ke Ayana Bali atau ke Riscalton Jakarta supaya dapat experience nah saya ngomong saya ngomong ke Mas Siana karena Mas Siana kan sekarang gabung sama saya ya di Incentric gitu dan kemudian Mas Siana cerita bagaimana sih Riscalton itu membangun culture tadi itu jadi yang pertama mereka akan menge-extract value utama dari bisnis tersebut terutama bisnis ownernya kalau gak saya namanya Mr. Horsungsi ya jadi saya lupa spellingnya namanya Horsungsi pokoknya itu lah nah beliau itu foundernya Riscalton gitu nah itu yang di-extract value-value nya beliau itu yang di-extract kemudian di setelah di-extract di install ke semua team karyawan jadi biasanya kita akan membuat namanya ada namanya briefing ya briefing media dan briefing media itu briefing media itu bukan media keluar ya bukan internal ternyata briefing media ya di Riscalton itu seluruh dunia itu sama Mas jadi kalau briefing media hari ini membahas value X gitu ya seluruh dunia dari Riscalton seluruh dunia dari Hawaii dari Hong Kong Indonesia Indonesia itu sama yang dibahas hari itu ya ya itu jadi yang mendrive itu pusat itu bagaimana mereka melakukan internalisasi membangun soul si customer eh sorry si tim tadi itu ya jadi dua hal nanti yang akan dibangun pertama adalah soul nya yang kedua literasinya soul dan literasi soul hati yang dibangun hati ya value nya jadi kalau namanya nih value initiative gitu ya ya semua orang disana harus kemudian punya value initiative tersebut gitu dan mereka punya metodologi untuk kemudian menginstall apa namanya si value tadi ke semua tim yang ada gitu indikatornya apa Mas kalau karyawan ini sudah berhasil menginstall values di dalam dirinya biasanya ada level oh level pertanyaan kok teknis banget sih kayak pertanyaan pendampingan aja karena banyak klien yang nanya itu gitu nanti ada levelnya Mas jadi setiap value itu ada level kemudian nanti cara nginstall nya itu ada ya tadi ada briefing ada orientasi ada training yang seperti itu yang itu betul-betul menjadi terinternalisasi kuat banget si value tadi itu itu inisiatnya terinstall ya terinstall dan yang menarik ya dua hari kalau gak salah ini dua hari pertama tim Mas Yenis cerita ya dua hari pertama itu orang baru orang baru orang baru orang baru orang baru datang ke riskelton dua hari pertama itu orientasinya cuma value gak ngomong SOP gak ngomong ini ini cuma value dan rutin berapa bulan sekalian kumpul lagi value lagi value lagi jadi value tadi si soul tadi itu benar-benar di internalisasi di internalisasi sampai jadi implementasi nah nanti pasti kan perilaku itu kan ngikut dari value nya betul jadi value itu menjadi apa ya menjadi value driven ya mas ya jadi artinya menjadi standar tertinggi yang kalau namanya nih ada sebuah seorang leader yang buat sebuah keputusan begini gini 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 itu bisa jadi turunan dari visi ya visi organisasi ya itu di extract dari visi misi value owner oh karena owner itu yang bagaimanapun juga yang paling kuat kan owner ya mas founder nya betul Nema itu ya mas Odi untuk bisnis jasa ya itu bisnis jasa ya dan value nya mas Odi itu nanti yang harus di install terus di extract terus kemudian di install ke ke team sehingga team itu enggak enggak tadi itu itulah kunci jawaban kenapa saat pambang BCA dimanapun itu sama gitu ya kira-kira butuh berapa lama itu mas untuk mengekstrak biar sampai bener-bener ya masuk saya punya beberapa pengalaman di beberapa klien gitu ya itu bahkan cuma 2-3 bulan itu sudah mulai terbentuk saya belum ngomong jadi ya udah mulai terbentuk udah ada perubahan gitu nah biasanya saya pertanyaan basic ya mas Aris apakah bisa apa bertahan merubah ke perusahaan itu biasanya pertanyaan saya ke beberapa calon lain itu mas Aris apa tim lo kok ini gitu tim lo cuma lulusan SMP lulusan SMP bisa nggak dibuat kayak gini biasanya pertanyaan saya itu satu usianya berapa apa bunganya kalau usianya dibawah 40 mas masih bisa gampang sekali sebenarnya lebih mudah ya lebih mudah aku anal itu bukan terutama tapi biasanya ya karena kan orang kalau udah 40 tahun ke atas itu anggel ya, karakter yang ini sulit terbut, tapi kalau yang masih dibawa itu, biasanya bisa, dan enaknya di Indonesia itu basicnya itu, orang Indonesia itu ramah kita udah punya modal yang kuat, tinggal ditambah yang dua tadi, soul sama literasi